makanya akhirnya mereka menjadi hantu karena itu bentuk perlawanan mereka katanya kayak penasaran gitu ya jadi mereka melakukan perlawanan perlawanan terhadap laki-laki itu dengan menjadi hantu berbeda narasinya dengan laki-laki ada sih, ada yang juga gendernya laki-laki tapi tidak banyak tapi disitu dijelaskan bahwa kali ini kita akan membahas suatu hal yang menarik nih yaitu tentang hantu tapi bukan cuma hantu Indonesia nih hantu barat ya kak ya nah bersama kak Yaya disini silahkan kak perkenalkan diri dulu latar belakang dan juga kesibukannya sekarang apa aja sih oke, jadi sekarang kesibukannya setelah lulus magister kemudian ngajar di salah satu universitas di Banjarmasin lalu menikmati peran jadi ibu baru jadi ibu baru udah sekitar sebulan lebih lah jadi umur anaknya baru sebulanan ya kak? iya sekitar 40 hari ya waduh tapi udah bisa keluar ya kak ya makasih banget loh udah meluangkan lagunya ya buat kita iya jadi kita tertarik setelah baca jurnal kakak kemarin tentang hantu barat jadi kita mau bahas itu kak oke nah yang pertanyaan pertama saya yang muncul kok bisa kakak tertarik untuk menulis tentang hantu barat nih kak? apakah karena kakak suka nonton film-film barat atau kakak malah pernah bertemu hantu barat nih kak? iya iya oke oke ini tuh kalau setiap orang yang denger ya tentang topik tesisnya apa sih tentang hantu pasti pertanyaan pertamanya tuh itu ya kenapa sih tertarik menulis hantu gitu loh kayak gak ada topik lain aja gitu kan kesannya jadi pertama sebenarnya niat awalnya hanya ingin mencari topik yang berbeda dari orang lain jadi kayak gak mau yang mainstream gitu nah sebelumnya itu pernah menulis tentang hantu banjar untuk project yang biasa untuk paper biasa terus itu kepikiran kenapa gak hantu barat ya sekalian gitu nah kemudian yang kedua kenapa milih hantu barat? jadi gini kita kan tahu bahwa masyarakat barat itu terkenal sangat rasional gitu kan nah kemudian tapi di sisi lain mereka itu kok punya banyak sekali narasi-narasi yang menceritakan tentang makhluk supernatural dari segi film-filmnya industri Hollywood kan banyak memproduksi itu kan bener banget banyak banget film horror ya kan katanya tadi di backstage kita tahu Maya suka ya nonton film-film orang suka banget kan nah pasti tahu dong ya kenapa judul di kayak Conjuring, Annabel, kayak gitu ya nah itu juga jadi kan itu jadi menarik tuh gimana sih persepsi orang barat yang terkesan sangat rasional bagaimana cara mereka persepsikan makhluk supernatural itu gitu ya karena makhluk supernatural itu sifatnya kayak irasional gak bisa diterima akal gitu terus juga ada festival Halloween di kita gak ada tapi mereka memperingati kematian meskipun sifatnya party tapi itu juga menarik gitu ada budaya itu di sana makanya nyanyirnya memilih hantu barat tapi jujur gak suka nonton hantu dan takut sama hantu waduh suka nulisnya tapi ya kak ya tapi tertarik dengan cara pandang mereka terkait dengan itu gitu jadi pengen melihat sisi kebudayaannya aja sih sebenarnya tapi kalau hantunya tuh malah takut gitu loh jadi takut emang bener-bener takut terus kak, kenapa kakak tertarik untuk mencari asal-usul penamaan hantu-hantu di barat nih kak? kenapa gak dari Indonesia dulu nih? oke, nah jadi udah tadi ya pernah nulis juga sebenarnya tentang hantu banjar lalu akhirnya makanya tadi kenapa tertarik dengan penamaannya jadi gini kebetulan kajiannya ini kan aku kan ngambilnya magisternya linguistik nah jadi di linguistik itu ada salah satu cabang yang namanya onomastik nah itu adalah studi tentang nama-nama nah dalam ilmu linguistik itu kemudian ada lagi linguistik antropologi nah di sana itu mencoba untuk mencari bagaimana pandangan budaya dari suatu masyarakat tapi beranjak dari bahasa gitu nah jadi kemudian karena mau mengkaji itu tadi maka dimulailah dari segi penamaannya dulu untuk mencari tahu bagaimana pandangan budaya mereka gitu makanya akhirnya nama yang dikaji nah kajian nama inilah yang disebut dengan onomastik tadi jadi banyak banget kajian onomastik itu luas banget tidak hanya nama-nama hantu ada nama-nama jalan ada nama-nama bahkan nama-nama yang apa namanya masyarakat Indonesia itu kan ada cenderungan namanya gitu ya nah itu bisa dikaji dari sudut pandang linguistik antropologi tadi gitu lalu kalau kajian linguistik antropologi disini ada teori di linguistik antropologi itu yang mengatakan bahwa bahasa itu bisa mencerminkan karakteristik hidup dan cara berpikir masyarakatnya itu pandangan wisbika namanya nah wisbika itu bilang seperti itu lalu beranjak dari itu maka ingin mengupas tadi bagaimana pandangan masyarakat sana terhadap makhluk supernatural dan pandangan budaya-budaya lainnya di masyarakat barat tadi lalu beranjaknya ya dari nama-nama itu tadi begitu ceritanya begitu ya terus kak dari nama-nama yang kakak teliti nih ada gak sih yang menurut kakak namanya ini unik banget nih yang masih nempel diingatkan kakak terus juga pernah gak sih liat sosok hantu yang kakak teliti langsung juga iya iya kalau yang paling unik tuh aku inget banget yang paling nempel sampai hari ini aku gak tau gimana ngejelasinnya tapi kok nempel gitu jadi namanya adalah Nalusa Valaya aduh namanya bagus banget ya iya kan itu gak seperti nama-nama makhluk supernatural kan karena kalau yang lain tuh kayak sekedemus kemudian ya bahasa-bahasanya bukan bahasa Inggris iya justru bahasa yang lain gitu kan kemudian kayak vampire kita tahu Dracula kita tahu gitu tapi ini Nalusa Valaya pesakulnya pertama ini beneran nama-nama makhluk supernatural gitu kan karena namanya tuh sounds cantik banget iya seperti nama hantu jadi kayak gitu nah itu tuh salah satu monster yang ada di barat monster ya? iya dia kategorinya monster jadi dia itu penjelmaan dari ular jadi bentuknya tuh seperti ular gitu tapi dia ular yang kalau di kita sih ular jelmaan siluman ular ya kalau di barat kan mereka gak kenal istilah itu makanya harus dikategorikan monster gitu nah Kak, kalau di Indonesia sendiri kan kita punya yang hantu namanya kuntilanak, pocong terus kalau di banjarmasin kayak kuyang yang terkenal ya kalau di barat sendiri itu dia punya juga gak sih Kak hantu yang terkenal di kalangannya? nah jadi kalau selain nama-nama kayak vampire sama Dracula itu ya itu pasti mereka tahu kan gak ada di filmkan nah salah satu yang terkenal juga ada bugi sama bigfoot nah itu kayaknya tadi kayak anak sima di banjar lah gitu nah jadi kayak sejenis monster nah jadi waktu aku juga wawancara sama salah satu penutur dari Amerika dia bilang, waktu saya kecil tuh saya sering dikasih narasi ini dia bilang, jadi kalau misalnya gak tidur nanti kamu dimakan bugi kamu diambil bugi atau kalau bigfoot, kalau bigfoot itu dia monster jadi bentuknya kayak serigala tapi besar berbulu gitu pokoknya narasinya mirip sama anak sima tadi nah kayak gitu, nah jadi itu yang sering dibicarakan lah dikasih tahu ke anak-anak, menakuti anak-anak kayak gitu jadi itu tadi dua nama itu ya orang tua pada gitu ya, kalau kamu gak tidur nanti diambilin ke jumlah itu juga iya, bener Kak bener, terus untuk nama-nama hantu atau supranatural yang ada di luar negeri itu punya klasifikasinya sendiri gak sih Kak? iya, nah jadi dia itu dari hasil penelitian ini ya jadi kita bisa melihat bahwa ternyata nama itu bisa diklasifikasikan itu bisa berdasarkan gendernya gitu sebelum ini kan kita gak pernah berpikir bahwa ternyata nama supernatural itu ada gendernya loh kita gak peduli soal itu, tapi ternyata dijenderkan gitu kemudian dari segi warnanya tadi ada warna, ada blue cap, istilahnya ada lady red kemudian ada white lady, kemudian ada bloody mary gitu ya itu memang warna-warna ya? itu warna, jadi diklasifikasikan berdasarkan warna belum lagi yang gender tadi, jadi ada yang namanya memang apa nama-nama yang untuk laki-laki, nama untuk perempuan gitu kemudian berdasarkan bentuk tubuhnya keadaan fisiknya, ada yang namanya faceless woman ada yang namanya faceless gray man of the waist island gitu nah itu ada penjelasannya, jadi kenapa orang mengkonsepsikan namanya itu pakai faceless tanpa wajah gitu nah jadi dari hasil penelitian ini ternyata diketahui bahwa orang barat khususnya kaum pagan Christian gitu ya jadi otomatis kalau kita bicara mau supernatural, kita akan mengkaitkannya dengan narasi religiusitasnya kan karena itu ya, berhubungan dengan itu gitu jadi dari pandangan mereka, itu dikatakan bahwa nyawa atau soul itu adanya di kepala nah ketika sudah meninggal, kemudian menjadi hantu atau arwah tadi maka kepala atau soul itu harusnya lepas dari tubuhnya makanya face ini kan bagian dari kepala nah jadi mereka menarasikan hantu itu ya udah mereka nggak punya face lagi karena tubuhnya tidak sempurna lagi nyawanya tuh ada di sini, rohnya ada di sini jadi harusnya lepas cuman badannya aja nah itu pandangan mereka bagaimana cara mereka mengkonsepsikan supernatural tadi sama halnya dengan warna tadi ya nah jadi ada white lady tadi misalnya jadi kenapa warnanya putih? karena itu berkaitan dengan kain kafan jadi zaman dulu orang di barat itu tidak semua punya uang untuk membeli peti dan sebagainya lalu untuk membungkus ya mereka menggunakan kain kain yang spray seperti itu kalau narasinya begitu kain spray yang berwarna putih dililitkan ke tubuh mayat itu gitu kemudian kenapa warnanya Bloody Mary? ya karena berhubungan dengan darah banyak narasi-narasi yang timbul di film eh di apa namanya di kisah hantu perempuan itu itu rata-rata mereka adalah korban yang dibunuh dengan bersimbah darah seperti itu dan korbannya banyak perempuan loh banyak perempuan hantu-hantu itu banyak perempuan narasi yang ada di barat itu dan kurang lebih kayak di kita kan iya benar sih nah itu berbeda dengan hantu di banjar misalnya ada kita punya istilah buhaya kuning kan iya benar kak jadi kita nggak ada tuh buhaya buhaya putih mungkin ada tapi tidak ada buhaya biru tidak ada buhaya merah jadi mereka tuh tidak menggunakan menautkan warna itu kepada makhluk supernatural ini di banjar karena bagi orang banjar kuning adalah warna kramat warna kramat gitu kan kita tahu lah bahwa jimat-jimat biasanya ada kain kuning benar-benar di kuburan ada kain kuning kayak gitu-gitu deh nah itu lah sedikit perbedaan ya jadi maksudnya ini membuktikan bahwa dari penelitian mengenai bahasa mengenai nama-nama sekarang nggak langsung kan kita jadi paham cara pandang mereka terhadap warna begini ternyata yang soal gender tadi begini gitu loh jadi yang klasifikasi berdasarkan gender misalnya kenapa hantu wanita kok yang banyak daripada hantu laki-laki gitu karena itu bentuk perlawanan mereka terhadap kekerasan patriarki yang mereka lakukan mereka dapatkan di masa lalu jadi sebelum saya melakukan penelitian ini saya berpikir bahwa orang barat itu tidak begitu orang barat itu dikira sangat egaliter ternyata enggak di zaman dulu mereka justru sangat mendomestikasi perempuan melecehkan perempuan maka akhirnya narasinya itu banyak yang kisah perempuan ya misalnya kayak si vanishing hitchhiker tadi atau ada lah nama-nama red lady kayak gitu-gitu kenapa mereka akhirnya meninggal itu karena mereka disakiti oleh kekasihnya lah oleh pacarnya lah dibunuh di tangan pacarnya atau bunuh diri karena depresi akibat percintaan kayak gitu-gitu jadi itu membuktikan bahwa makanya akhirnya mereka menjadi hantu karena itu bentuk perlawanan mereka katanya kayak penasaran gitu ya jadi mereka melakukan perlawanan terhadap laki-laki itu dengan menjadi hantu dengan menjadi hantu berbeda narasinya dengan laki-laki ada sih ada yang juga gendernya laki-laki tapi tidak banyak tapi disitu dijelaskan bahwa ketika laki-laki itu menjadi hantu itu tuh menunjukkan keperkasaan mereka maskulinitas mereka gitu berbeda ya berbeda kan narasinya jadinya gitu nah itu juga apa namanya satu temuan yang menurut saya menarik gitu loh dari penelitian ini juga jadi secara nggak langsung kita tahu pandangan mereka terhadap gender bagaimana sikap mereka terhadap perempuan di masa lalu kayak gitu-gitulah jadi kalau di luar negeri ini hantunya pakai semua warna magic wibiniw ya kalau di luar negeri kita kan lebih kuning betul kan kakak pernah juga nih nulis tentang hantu banjar ya apa aja sih kak boleh nggak ceritain sedikit nah kalau hantu banjar itu kan yang paling common itu pasti kuyang kuyang itu banyak banget orang tahu terus kemudian mariaban mariaban ini tuh yang sering diceritakan ke anak-anak itu kayak gimana sih kak? mini mariaban katanya nanti kamu kalau nggak tidur nanti kamu diculik mini mariaban kayak gitu-gitu kan nah itu dia yang diculik diambil ke hutan juga dia bentuknya kayak apa namanya besar gitu sama kemudian ada anak sima ada hantu api ada hantu banyu kemudian ada apalagi rabing takau yang hubungannya tuh dengan air kebanyakan selain buhaya ya iya nah itu ini menarik juga kenapa hantu-hantu di kita itu dinarasikan lebih banyak hubungannya dengan air gitu misalnya ada hantu banyu tadi kemudian ada buhaya kuning kemudian kalau nggak salah takau atau rabing gitu ya kemudian juga menjadi monster air lah istilahnya kita sadar bahwa banjar masin atau kalibatan selatan banjar lah kali nggak itu kan dekat sekali dengan sungai kultur kita tuh dekat dengan sungai maka akhirnya imajinasi orang terhadap mahluk supernatural itu pasti dikaitkan dengan sungai juga itu beda dengan konsepsi di barat hantu barat tuh jarang berkaitan kalau tempat gentayangannya itu jarang ada di sungai justru mereka tempatnya di ofis atau di gua atau di pantai gitu loh di lingkungan mereka ya iya itu nah itu kan membuktikan perbedaan geografis itu berhubungan dengan bagaimana masyarakat mempersepsikan bahwa supernatural itu kayak gitu nah itu sedikit perbedaannya gitu ya jadi skill as kayak gitulah kira-kira kalau hantu banjar gitu nah terakhir nih Kak ketika Kakak menulis cerita-cerita hantu itu apakah Kakak pernah diganggu oleh si mereka yang Kakak tulis itu iya 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 karena dengar cerita orang katanya kalau kita nulis tentang mereka mereka tuh bisa datang atau gitu nah Kak iya 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 betul nggak sih Kak nah itu pengalaman unik juga nih kok belum pernah cerita ke siapa-siapa ini pertama kali nih guys jadi waktu apa namanya nulis itu kan biasa kalau anak ngerjain tesisnya malam lah begadang gitu kan nah itu pernah beberapa kali kayak pertama mimpi jadi hantu Kakak mimpi jadi hantu iya iya kok ngerasanya konyol banget gitu ya tapi beneran mimpi jadi hantu jadi kan kebetulan baru baca narasi kalau hantu itu dia bisa menembus dinding menembus apa dan beneran bisa gitu loh dalam mimpi itu kayak terus meninggal jadi hantu terus bisa menembus dinding kayak gitu-gitu pernah sejadian kemudian yang kedua waktu tidur itu merasanya kayak bantalnya diguncang-guncang gitu loh iya ada yang guncang-guncang bantal tapi pas ya kita setengah sadar kan jurnanya setengah sadar terus merasa diguncang-guncang gitu deh bantalnya kayak gitu aja tapi kalau bertemu beneran iya maksudnya dia datang gitu alhamdulillah jangan sampai ya Kak ya sampai selesai tesis tuh gak pernah alhamdulillah alhamdulillah kalau mendapatkan kayak gangguan-gangguan itu adalah apalagi kalau sampai hantu barat yang datang kesini iya jauhan alhamdulillah ya untuknya yang barat ya jadi jauh gitu oke Kak makasih untuk sharing-sharingnya mungkin sudah cukup sampai disini semoga bisa jadi menambah pengetahuan baru buat teman-teman semua nih sampai jumpa di berita banjarmasin berikutnya